Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan formasi P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini ada informasi yang ditunggu-tunggu ya Untuk P1, P2, P3 status TP Disini katakan cek update ya jumlah ajuan formasi P3K Guru 2023 P1, P2, P3 dapat penempatan untuk P3K Guru tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasi Disini kabar baik buat honorer ya Pemkot Cilegon butuh 13.000 P3K Jadi ini dari pemerintah kota Cilegon Bapak Ibu Gurin terhormat Membutuhkan sekitar 13.000 P3K Pemerintah kota Pemkot Cilegon membutuhkan ribuan formasi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Kabar tersebut bisa menjadi kesempatan buat tenaga honorer di Indonesia Yang mana disini dikatakan oleh Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BK PSDM Kota Cilegon Bapak Anas Mengatakan ada sekitar 13.000 formasi P3K yang dibuktukan Pemkot Cilegon Kebutuhan ribuan formasi P3K berdasarkan analisis jabatan atau ANJAP Serta analisis beban kerja ABK untuk 5 tahun ke depan Jadi berdasarkan ANJAP dan ABK 5 tahun ke depan Membutuhkan sekitar 13.000 P3K Ini langsung dikatakan oleh Bapak Anas Hari Senin 17 Juli Bapak Ibu ya Oke Kemudian kalau kita lihat disini Bapak Ibu Kita langsung tuduh poin saja di jumlahnya Penyerahan SKP 3K ya Dilakukan ya Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu Bahwa ada sekitar berapa ya Sorry ada kesalahan sedikit Nah disini dikatakan ya Ada sekitar 4.600 ASN Saat ini kurang lebih ada 4.600 ASN ya Di lingkungan pemerintah kota Cilegon ya Jadi intinya seperti ini Ada beberapa data ya yang perlu diperbaiki disini Ini terkait dengan Cilegon ini membutuhkan sekitar 13.000 formasi P3K Bapak Ibu ya Logikanya seperti itu Kemudian di salah satu daerah juga disini dikatakan Tingkatkan karir Anda Kota P3K Tenaga Guru Pesel tahun 2023 Kembali dibuka Bapak Ibu Nah ini ada salah satu daerah juga Bapak Ibu ya Pesel ini adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Itu menjadi berita hangat di tahun 2023 ini Karena kembali mendapatkan kuota penerimaan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tenaga guru Jadi selamat ya untuk rekan-rekan guru yang ada di Pesel Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Bapak Ibu ya Yang mana disini dikatakan Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga guru yang masih berstatus honorer Pemerintah Kabupaten Pesel bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Telah melakukan sejumlah langkah untuk mendapatkan kuota tersebut Afrianto Kabit Pengadaan dan Pemberhentian ASN di BKPSD Pesel Mengungkapkan bahwa tahun 2023 ini Pesel berhasil mendapatkan kuota penerimaan P3K sebanyak 1.228 orang Untuk tenaga guru taman kanak-kanak, sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama Wow ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya Yang mana di Kabupaten Pesel Ajuan formasi atau formasi P3K guru tahun 2023 Yang dialokasikan untuk Kabupaten Pesel itu luar biasa banyak ya Bapak Ibu Ini mencapai sekitar 1.228 Bapak Ibu 1.228 orang ya 1.228 orang Untuk tenaga guru taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama Jadi jumlah totalnya itu mencapai 1.228 Untuk formasi P3K guru tahun 2023 di Kabupaten Pesel Ini tentunya menjadi kabar yang sangat-sangat menggembirakan ya Untuk teman-teman guru yang belum diangkat menjadi ASN P3K di Kabupaten Pesel Bapak Ibu ya Tentunya ini sangat-sangat berpeluang besar ya Yang mana dikatakan disini bahwasannya Proses pengajuan kuota dilakukan melalui kerjasama dengan Kemendik Butristek ya Dan selanjutnya harus menunggu penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Nah namun Afrianto juga menyatakan bahwa seleksi atau tes P3K Dengan menerapkan sistem cat komputer asis tes akan dilakukan secara mandiri Oleh daerah di Padang melalui kerjasama dengan Universitas Putra Indonesia UPI Namun jadwal tes ini masih menunggu konfirmasi lebih lanjut Kemudian disini katakan ada kabar baik bagi 1.269 orang guru honorer Yang telah lulus P3K pada Desember 2022 Proses pemberkasan penerbitan NIP sedang berjalan Dan penyerahan SK pangkatan ditargetkan pada Agustus 2023 Oke selamat ya untuk teman-teman guru yang belum diangkat menjadi SMP3K Akhirnya Kabupaten Pesel membuka 1.228 formasi untuk P3K gurunya Ini sangat luar biasa teman-teman ya Dan ini merupakan info yang luar biasa Dan ini merupakan info yang luar biasa Kemudian dari salah satu daerah juga Bapak Ibu ya Ini ada salah satu daerah yaitu pemerintah Kabupaten Mubar Itu meminta 431 kuota P3K Wow ini lumayan banyak juga ya dari pemerintah Kabupaten Mubar ya Nah disini katakan ya Bapak Ibu Pemerintah Kabupaten Mubar Muna Barat Melalui BKPSDM setempat telah mengajukan permohonan kebutuhan formasi P3K Tahun 2023 daerah otoritas bahari itu meminta sekitar 431 kuota Usulan itu dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai Disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Kepala BKPSD Mubar Rosmasari Laute mengatakan Pengajuan usulan kebutuhan formasi P3K Telah dilakukan beberapa bulan lalu Setelah mendapat instruksi langsung dari Pejabat Bupati Mubar bahari Pihaknya langsung menindaklanjuti Wow Saat ini usulan kita sudah masuk ya Jadi ini untuk teman-teman guru yang ada di Mubar Silahkan diperhatikan jumlahnya disini Disini dikatakan ya ini yang saya garis bawah disini Saat ini usulan kita sudah masuk ya Rinciannya yaitu usulan P3K tenaga teknis sebanyak 59 orang Kemudian guru 172 formasi Tenaga kesehatan 200 formasi Total kebutuhan yang kita usulkan sebanyak 431 formasi Ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin Jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu ya Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat-sangat mengembirakan ya Bahwa di Kabupaten Mubar ini Di antara semua usulan formasi Ternyata usulan formasi gurulah yang paling banyak Semoga video bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!